Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, saya Dias Kaslina. Pemirsa Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amin Rais, menyerang Ketua Umum Hatta Rajasa dengan pernyataan kontroversial. Amin menuding Hatta dengan sebutan pembohong. Pernyataan tersebut disampaikan Amin saat berpidato dalam pembukaan Kongres keempat Partai Amanat Nasional di Bali. Amin yang secara terbuka mendukung Zulkifli Hasan, menyebut mantan cowok Pres Prabowo tersebut seorang pembohong. Menurut Amin, Hatta yang pada September lalu sedang rapat harian PAN, meninggalkan ruangan untuk mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi. Padahal saat itu Hatta meminta izin untuk menemui petinggi koalisi merah putih. Kualitasnya Pak Zuluri Halim itu jelas sangat bergobot. Anda bahasnya di .com. Apati.com, ribuan lain, Merdeka, dan lain-lain.